Pembukaan acara pelantikan organisasi mahasiswa tahun 2024 oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani M.I.C Kami persilahkan dengan segala hormat Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in ala umurid dunia wad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Penghormatan kepada segenap pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fitri Hadi Bapak Wakil Dekan II, Bapak Dr. Isra Ahmad Shah Wakil Dekan III, Bapak Annalian Shah Serta Ketua Prodi, Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Nilam Sari Dan Bu Ayu Miyati Prodi Perbankan Syariah Ibu Dr. Nefya Senita dan Bu Inayatillah Prodi Ilmu Ekonomi Ibu Cudian Fitri dan Bu Ana Fitriah Serta Ketua Laboratorium Bapak KTU kita juga Bapak Dr. Andes Subki Bapak tamu undangan Dari BSI Hadir bersama kita Bapak Saifullah Serta Pak Dian Yang akan menjadi narasumber juga Dari Bank Indonesia Terima kasih atas kehadirannya Pak Handoko Serta Bang Aceh Syariah Pak Akmal Dan dari Bursa Efek Indonesia Pak Aulia Serta Bu Willy Dari Mandiri Sekuritas Juga penghormatan kepada pimpinan Organisasi Mahasiswa FEBI Demisioner DEMA, SEMA, serta HMP Prodi Ekonomi Syariah Prodi Perbankan Syariah Dan Prodi Ilmu Ekonomi Adik-adik Para mahasiswa Yang akan kami lantik Nanti menjadi Pimpinan Perangkat Organisasi Mahasiswa Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Yang berbahagia Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Pada hari ini Setelah melalui proses panjang Pemira Pemilihan Pimpinan Mahasiswa Pada hari ini Adik-adik semua Akan kami lantik Secara resmi Untuk menduduki Organisasi Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Adik-adik Sebelum kami lantik Menjadi Pimpinan Kepada Sekitar 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 Setelah 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 Febi Didirikan Pada tahun 2014 Insya Allah Pada tahun ini Kita rencanakan Untuk melakukan Milat Febi ke-10 Untuk itu Mohon bantuan Kepada Adik-adik semua Para mahasiswa Kita akan Fikirkan Bersama Bentuk Kegiatan Yang akan Kita lakukan Dan juga Kami mohon Bantuan Kepada Segenap Mitra kita Khususnya Dari Lembaga Perbankan Hadir sini Ada Bang Aceh Dan BSI Untuk terus Men-support Kegiatan kita Dan juga Dari Bursa Efek Indonesia Beserta Mandiri Sekuritas Insya Allah Akan ada Rangkaian Kegiatan Yang kita lakukan Dalam rangka Milat Febi ke-10 Mulai dari Seminar Kemudian Kita ada Festival Kita ada International Job Fair Sampai Summer School Yang akan Kita lakukan Di Banda Aceh Dan Sabang Jadi rangkaian Kegiatan Dua bulan Nanti Akan kami Sampaikan Kepada Adik-adik Semua Serta Kepada Segenap Mitra kita Hadirin Hadirat Yang berbahagia Ada Tiga Yang menjadi Visi Kita Sebagai Masih menjadi Tantangan Bagi kita Dengan Tiga Prodi Yang ada Untuk bisa Meraih Predikat Unggul Karena itu Secara Sistematis Para pimpinan Di fakultas Akan melakukan Upaya-upaya Yang terstruktur Dalam Rangka Program-program Internasionalisasi Berdasarkan Akreditasi Kriteria Akreditasi Lamemba Kita tidak Bisa Mendapatkan Peringkat Akreditasi Unggul Kalau Kemampuan Kita Hanya terbatas Pada level Nasional Unggul Hanya bisa Didapat Setelah Kita Melampaui Batas-batas Indikator Nasional Jadi Mau tidak Mau Sejak 2023 Kita Sudah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Proses-proses Internasionalisasi Tahun Ini Akan Lebih Gencar Kita Lakukan Kalau Tahun Lalu Kita Sudah Ada Program Inbound Dan Outbound Ada Dua Kampus Luar Yang Datang Ke Kita Kampus International Islamic University Malaysia Lalu Kampus Universiti Malaya Sudah Datang Ke Kita Mereka Membawa Mahasiswa Dalam Program Student Mobility Dan Kita Lakukan Kegiatan Selama Lebih Kurang Seminggu Di Bandar Aceh Ada Tiga Hari Empat Hari Dan Selebihnya Di Sabang Kita Juga Akan Membawa Mahasiswa Kita Keluar Dosen Dan Mahasiswa Kita Keluar Insyaallah Pada Tanggal 21 Kita Akan Mulai Untuk Tahun Ini Proses Keberangkatan Student Mobility Ke Yala Thailand Kemudian Nanti Dilanjutkan Ke Kuala Lumpur Insyaallah Berikutnya Nanti Kita Akan Bawa Setiap Prodi Kami Tantang Para Pimpinan Prodi Ketua Prodi Juga Adik-adik Ormawa Untuk Bisa Merancang Kegiatan Student Mobility International Student Mobility Keluar Negeri Adik-adik Adik-adik Semua Ada Tiga Kata Kunci Dalam Visi Kita Dan Ini Kami Ingin Adik-adik Semua Menghayati Ini Yang Pertama Tadi Unggul Yang Kedua Adalah Islami Nah Islami Ini Artinya Adalah Kita Melakukan Proses-proses Pengintegrasian Nilai-nilai Islam Di Dalam Kegiatan-kegiatan Kita Adik-adik Semua Kita Harus Sadar Bahwa Kita Berada Di Lingkungan Uwin Ar-Raniri Universitas Islam Negeri Orientasi Kita Harus Berpijak Kepada Orientasi Islam Secara Lebih Besar Kita Berada Di Nanggro Aceh Darussalam Yang Terkenal Dengan Pelaksanaan Syaran Islam Nah Ini Kami Inginkan Agar Ini Menjadi Penghayatan Kita Bersama Dalam Segala Gerak-geri Kegiatan Yang Kita Lakukan Termasuk Berbagai Program Nanti Yang Akan Dirancang Oleh Para Mahasiswa Selama Satu Tahun Kemudian Yang Ketiga Bertaraf Internasional Bapak Rektor Sudah Mencanangkan Bahwa Setelah Uwin Araniri Meraih Peringkat Unggul Kita Menuju Ke World Class University Ataupun WCU Nah Adik-adik Sekalian Untuk Menuju Ketaraf Internasional Di Slide Berikutnya Kami Sudah Menyusun Roadmap Roadmap Peringkat Unggul Ini Ada Tiga Tahap Yang Kita Lakukan Dan Kita Sudah Hampir Selesai Di Tahap Kedua Dan Akan Masuk Ke Tahap Ketiga Tahap Kedua Adalah Febi Sivitas Akademika Mahasiswanya Diharapkan Memiliki Daya Saing Regional Jadi Kita Harus Sudah Bisa Mengakrabkan Diri Kita Di Peringkat ASEAN Ini Di Peringkat Regional Ini Dengan Teman-teman Yang Ada Di Kuala Lumpur Dengan Teman-teman Yang Ada Di Singapura Teman-teman Yang Ada Di Thailand Kami Ingin Adik-adik Semua Membangun Jaringan Membangun Komunikasi Dengan Pimpinan Pimpinan-pimpinan Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Di Berbagai Kampus Di Luar Kita Akan Masuki Tahap Ketiga Nanti Dan Ini Sedang Kita Rancang Yaitu Proses Penguatan Daya Saing Internasional Berikutnya Adik-adik Semua Kami Sampaikan Bahwa Anda Adalah Pemimpin Kepada 1993 Mahasiswa Aktif Yang Ada Di Febi Kita Ada Dema Dewan Eksekutif Mahasiswa Yang Menaungi Kepemimpinan Di Tingkat Fakultas Kita Juga Ada SEMA Senat Eksekutif Senat Mahasiswa Di Tingkat Prodi Prodi Ekonomi Syariah Kita Ada HMP HMP Akan Menaungi Sekitar 756 Di HMP Ekonomi Syariah Itu Menjadi Rakyatnya Kemudian Perbankan Syariah Ada 722 Mahasiswa Kemudian Prodi Ilmu Ekonomi Ada 515 Mahasiswa Nah ini Yang menjadi Tanggungjawab Anda Untuk Anda Bimbing Untuk Anda Pimpin Ormawa Adalah Saya Ibaratkan Sebagai Sebuah Melting Pot Adik-adik Semua Adalah Kita Di Wadah Ormawa Ini Adalah Sebagai Sebuah Melting Pot Melting Pot Itu Adik-adik Panci Peleburan Dema Dipimpin Oleh Seorang Pimpinan Ada Ketuanya Sema Juga Ada Ketua HMP Juga Ada Ketua Ketua Inilah Yang Akan Memainkan Peran Untuk Melebur Berbagai Macam Jenis Ramuan Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Sebuah Belanga Kemampuan Anda Untuk Meracik Meracik Kuah Dan Merasakan Nikmatnya Kuah Nanti Tergantung Kepada Bagaimana Skill Anda Dalam Melakukan Proses Leadership Selama Setahun Ini Adik-adik Semua Kami Ingatkan Bahwa Kerja-kerja Ini Bukan Kerja Sendirian Kita Harus Bisa Melihat Potensi Yang Ada Di Segenap Teman-teman Yang Kita Miliki Selama Bergaul Setelah Satu Ataupun Dua Tahun Yang Mungkin Ada yang Tiga Tahun Di Febi Anda Sudah Dapat Merasakan Kemampuan Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Setiap Orang Mahasiswa Oleh Setiap Teman-teman Anda Anda Dapat Rasakan Itu Sebagai Seorang Pemimpin Nah Untuk Itu Kami Harapkan Anda Mampu Memancing Keluar Kemampuan Kemampuan Teman Anda Tadi Anda Mampu Untuk Mengeksposnya Dan Meramunya Sehingga Ini Menjadi Sesuatu Yang Dapat Kita Gerakkan Untuk Kemajuan Febi Kedepan Nah Adik-adik Semua Sebelum Kami Lantik Kami Ingin Sampaikan Ada Tiga Nilai Dasar Kepemimpinan Ormawa Febi Yang Pertama Adalah Keislaman Berkali-kali Kami Sampaikan Bahwa Pak Rektor Kita Sudah Membuat Untuk Menciptakan Orientasi Islami Ini Ada Berbagai Kebijakan Yang Beliau Tempuh Diantaranya Melalui Program Penguatan Ma'ahad Nuansa Ma'ahad Hari ini Sudah Berbeda Dengan Nuansa Ma'ahad Yang Sudah Dilalui Oleh Teman-teman Anda Yang Lalu Pengisian Dengan Nilai-nilai Keislaman Ini Kami Sangat Tekankan Karena Kita Semua Ini Nanti Akan Menjadi Pemimpin Pemimpin Aceh Kedepan Ketika Anda Mengatakan Diri Anda Sebagai Seorang Aceh Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Identitas Keislaman Dan Orang Akan Melihat Kita Sebagai Seorang Islam Nah Ini Yang Kami Harapkan Anda Dengan Nilai-nilai Keislaman Tadi Mampu Menjadi Seorang Pemimpin Idaman Mampu Menjadi Seorang Pemimpin Ideal Yang Akan Menjadi Contoh Bagi Mahasiswa Mahasiswa Yang Lain Yang Kedua Adalah Kebangsaan Keacehan Garis Miring Keacehan Orientasi Kita Adalah Kita Ingin Membangun Bangsa Kita Ingin Membangun Negara Hari Ini Kondisi Kita Sangat Terpuruk Adik-adik Kita Lihat Bagaimana Negara Negara Lain Sudah Maju Dan Bagaimana Kita Masih Harus Tertatih Dengan Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Yang Kita Miliki Tapi Kita Masih Belum Bisa Merasakan Bagaimana Itu Kemajuan Nah Ini Menjadi Tantangan Bagi Kita Anda Suatu Saat Akan Dilahirkan Menjadi Seorang Pemimpin Bangsa Anda Juga Akan Dilahirkan Dalam Konteks Yang Lebih Kecil Menjadi Seorang Pemimpin Di Nanggro Aceh Kami Harapkan Selama Setahun Di Sini Melakukan Proses Pelatihan Kepimpinan Anda Sudah Bisa Mengorbitkan Diri Anda Untuk Menjadi Pemimpin Aceh Kedepan Kami Kami Juga Ingin Mengingatkan Nilai Dasar Kita Yang Ketiga Adalah Ke Arranirian Anda Hari Ini Semua Memakai Jaket Almamater Biru Ini Adalah Identitas Kita Jaket Arraniri Inilah Yang Akan Kita Bawa Kemana Mana Jaket Ini Anda Gunakan Ketika Anda Melakukan Kegiatan Kegiatan Formal Akademik Jaket Ini Juga Anda Bawa Ketika Anda Melakukan Demonstrasi Jaket Ini Juga Anda Bawa Bahkan Ketika Anda Nanti Setelah Selesai Menjadi Mahasiswa Menjadi Alumni Jangan Anda Buang Jaket Almamater Jaket Biru Kita Ketika Anda Nanti Sudah Menjadi Pimpinan Pimpinan Di Berbagai Tempat Kami Harapkan Kontribusi Anda Tetap Kepada Koin Arraniri Banda Aceh Kedepan Adik Kami Inginkan Adanya Kolaborasi Adanya Kolaborasi Antara Mahasiswa Dan Dosen Antara Organisasi Mahasiswa Antara Organisasi Mahasiswa Dan Berbagai Pusat Studi Nanti Ada Terobosan Baru Yang Diambil Oleh Periode Ormawa Kali Ini Akan Diperkenalkan Berbagai Pusat Studi Yang Ada Di Lingkungan Febi Tujuannya Adalah Agar Terjadi Kolaborasi Agar Terjadi Sinergisitas Antara Organisasi Mahasiswa Yang formal Dibentuk Dengan Organisasi Mahasiswa Di Tingkat Pusat Studi Kita Kita Tidak Lagi Ingin Memisah Misahkan Antara Berbagai Organisasi Mahasiswa Semua Yang Kita Lakukan Adalah Dalam Rangka Untuk Menggenjot Mahasiswa Menggenjot Kualitas Mahasiswa Sehingga Lebih Mampu Lebih Bernilai Jual Keluar Kami Inginkan Terjadi Peningkatan Kualitas Kualitas Nah Adik-adik Sekalian Untuk Itu Kita Perlu Melakukan Link and Match Juga Dengan Berbagai Mitra Kita Memiliki Ramai Mitra Kolaborasi Kita Dengan Lembaga Keuangan Syariah Hampir Seluruh Lembaga Keuangan Syariah Adalah Mitra Febi Dengan Bank Indonesia Itu Sudah Sangat Akrab Dengan OJK Bursa Efek Indonesia Sudah Sangat Akrab Ini Adalah Para Stakeholder Yang Juga Ditugaskan Oleh Bangsa Ini Oleh Negara Kita Untuk Melahirkan Generasi Generasi Unggulan Kedepan Jadi Kami Harapkan Adik-adik Terus Melakukan Komunikasi Dengan Para Stakeholder Kita Tidak Salah Untuk Meminta Bantuan Yang Kita Minta Bantuan Bukan Saja Dalam Bentuk Material Tapi Juga Dalam Bentuk Non Material Seperti Motivasi Ide-ide Dan Juga Semangat Tentunya Nah Itu Yang Kami Harapkan Untuk Periode Ormawa Pimpinan Ormawa Febi Selama Satu Tahun Kedepan Dengan Marilah Kita Membuka Acara Kita Pada Hari Ini Dengan Sama-sama Mengucap Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dengan Ini Kami Ucapkan Pelantikan Ormawa Acara Seminar Dan Pelantikan Bersama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Winaraniri Banda Aceh Kita Nyatakan Dibuka Mekian Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh